Ilmu ulat sutra jilid 23. Terdengar suara embusan angin. Seorang manusia berpakaian hitam melesat ke arahnya. Rupanya ilmu meringankan tubuh orang ini lebih tinggi dari yang lainnya. Golok di tangannya menekan pedang Wan Fe Yang. Terima cepat pelan seru orang itu tidak terduga. Tangan kirinya mengibas. Dua bungkus obat meluncur ke arah Wan Fe Yang. Mendengar suara orang itu, Wan Fe Yang tertegun sesaat, tapi tangannya tetap diulurkan untuk menyambut datangnya bungkusan obat tersebut. Tanpa menunda waktu lagi, dia membuka bungkusan obat itu dan dua butir pil ditelannya tanpa ragu. Ternyata obat itu sangat mujarab. Begitu masuk mulut, serangkum hawa segar-segera beredar di seluruh jalan darahnya. Semangat Wan Fe Yang terbangkit seketika. Sepasang lengannya berputar. Telapak tangannya menghantam ke kiri dan kanan. Dua orang manusia berpakaian hitam kembali roboh di tanah. Dia melesat mendekati manusia berpakaian hitam yang memberinya obat tadi. Mengapa kau bisa datang ke tempat ini tanyanya heran. Cepat pergi bentak orang itu tanpa memedulikan pertanyaannya. Baru saja ucapannya selesai, hujan yang berdiri di sudut sana sudah membentaknya dengan suara lantang, Hiong Kun, apalagi yang kau lakukan sekarang tubuh manusia berpakaian hitam itu bergetar. Dengan panik dia melesat ke atas dinding pekarangan. Wan Fe Yang yang melihat tindakannya, cepat-cepat menyusul. Hujan mengibaskan tangannya. Sekumpulan jarum beracun meluncur datang. Wan Fe Yang membalikan tubuhnya dan menggerakkan pedangnya dengan arah memutar. Jarum-jarum beracun itu tersapu jatuh ke tanah. Kemudian dia terjungkir balik ke atas dinding. Dia langsung menyeret manusia berpakaian hitam tadi dan mengajaknya pergi dengan cepat. Kain penutup wajah manusia berpakaian hitam itu sudah dilepas. Ternyata Fu Hiong Kun adanya. Meskipun dia sudah menyamar dengan rapi tapi tetap saja hujan dapat mengenalinya. Jarum yang diluncurkan oleh hujan tidak mengenai sasaran. Angin mendahului melesat naik ke atas dinding pekarangan. Tianti malah lebih cepat lagi daripada angin. Dari dinding yang tinggi dia memandang ke bawah. Matanya mengedar ke sekeliling dengan saksama. Kebetulan pada saat yang sama Fu Hiong Kun juga sedang menolahkan kepalanya. Dua pasang metu bertemu pandang. Tanpa dapat menahan diri lagi Tianti meraung murka. Hati Fu Hiong Kun tergetar dan sedih. Tanpa disadari, kakinya berhenti melangkah. Wanfei yang segera memeluk pinggangnya dan membawanya lari. Dengan demikian mereka dapat melesat lebih cepat dari sebelumnya. Dengan marah Tianti melayang turun. Langkahnya dipercepat. Dia terus mengejar ke depan dengan segenap kemampuannya. Namun jaraknya dengan Wanfei yang tetap seperti tadi juga. Sedangkan Wanfei yang mencelat lagi ke udara lalu melayang turun kembali. Dengan memeluk pinggang Fu Hiong Kun dia sudah melesat ke dalam sebuah hutan. Sekali lagi Tianti menghentikan kakinya melesat ke depan untuk mengejar. Ketika dia sampai di dalam hutan, bayangan Wanfei yang dan Fu Hiong Kun sudah tidak terlihat lagi. Dengan marah dia menghantamkan sepasang telapak tangannya kalang kabut. Belam. Belam dua batang pohon besar roboh seketika. Dada Tianti seakan hampir meledak. Matanya mencorot bagai kobaran api. Rambutnya yang riap-riap seakan berdiri tegak. Seandainya diri orang tua itu adalah sebuah bom, pasti saat ini dia sudah meledak. Sebuah kuil tua yang sudah bobrok. Pekarangannya tidak terurus. Dinding pekarangan maupun dalamnya sudah retak dan pecah-pecah. Sarang laba-laba memenuhi seluruh ruangan luar dan dalam. Meja-meja persembahan sudah menjadi kepingan kayu yang hancur dimakan rayap. Entah dewa apa yang disembah di kuil ini sebelumnya. Patung-patungnya saja sebagian besar tidak berkepala atau somplak di sana-sini sehingga bentuknya tidak terlihat lagi. Senja hari sudah menjelang. Sinar matahari menyorot lewat celah-celah jendela yang tidak berbentuk lagi. Cahayanya tepat menyinari wajah Fuhyongkun. Metu gadis itu bekilauan. Bukan karena cahaya matahari, tapi karena air metu yang mengembang. Sekarang dia baru tahu bahwa Wanfei yang sama sekali tidak membaca surat yang ditinggalkannya karena masah oleh air sehingga tulisannya luntur. Hal inilah yang menyebabkan Fugiyoksu dapat menjebak Wanfei yang datang ke tempat ini. Hatinya semakin tertekan. Dia merasa sedih dan menyesali perbuatan abangnya. Akhirnya ia memberanikan diri dan menceritakan apa yang diketahuinya, sekalipun mungkin Wanfei yang akan membencinya. Dia tidak dapat menutupi kenyataan ini berlarut-larut. Wanfei yang mendengarkan keterangannya dengan metu, terbelalak dan mulut menganga. Tapi nada suara serta mimik wajah Fuhyongkun demikian yakin dan serius. Bahkan Kerong mengucapkannya pun demikian perlu mengenaskan. Dia tidak ragu mengenai apa yang dikatakan oleh Fuhyongkun. Meskipun semuanya benar-benar di luar dugaan. Tapi setelah dia membayangkan kembali, sebetulnya banyak kesalahan yang dilakukan Fugiyoksu tanpa disadarinya. Tian membiarkan aku terlahir dalam keluarga yang hanya tahu melakukan berbagai kejahatan. Mengapa tidak sekalian membiarkan aku mempunyai hati yang keji dan kejam setelah mengucapkan kata-kata ini, tanpa dapat ditahan lagi air metu Fuhyongkun mengalir dengan ras. Fukuonio, jangan berkata begitu. Untung saja dalam Xiao Yaukok masih ada manusia yang berhati manis sepertimu. Kalau tidak, malam ini aku pasti mati. Bahkan mungkin sejak tempoh hari. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan dalam hati ini, aku berterima kasih tidak terkira. Kau sudah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Bukan salahmu kalau kau terlahir dalam keluarga Xiao Yaukok. Jangan juga menyalahkan Tian. Suatu hari nanti Tian pasti akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Aku akan menjagamu baik-baik kata-kata yang diucapkan Wan Feiyang keluar dari hatinya yang tulus. Dia memapah Fuhyongkun duduk di lantai lalu mengusap air metu gadis itu dengan lengan bajunya. Pada saat itu, hatinya kacau sekali. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghibur Fuhyongkun. Malam itu, Tian Ti tidak dapat tidur nyenyak. Apa yang dilakukan Fuhyongkun bagai sedilah pisau yang menyayat hatinya? Kata-kata yang diucapkan oleh hujan bagai jarum beracun yang menusuki kulit tubuh Tian Ti sedikit demi sedikit. Sampai saat ini, apalagi yang dapat dikatakan Tian Ti untuk membela cucu perempuannya itu? Kesunyian di dalam Xiao Yaukok terasa semakin mencekam. Apalagi pada hari kedua. Pagi-pagi sekali di depan gua yang merupakan pintu masuk Xiao Yaukok berjajar lima buah peti mati. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan peti-peti mati tersebut diletakkan di sana. Di atas masing-masing peti tertulis nama Tian Ti, hujan, angin, kilat, dan geledek. Tanpa diragukan lagi pasti Wan Feiyang yang mengirimkan peti-peti mati ini. Setelah Fuhyongkun berhianat dan memihak kepada anak muda itu, tidak heran kalau markas Xiao Yaukok segera diketahuinya. Melihat kelima peti mati itu beserta nama yang tertera di atasnya, Tian Ti sudah hampir kalap. Apalagi setelah dia menerima laporan dari anak buahnya bahwa Sumahang ditemukan sudah menjadi mayat di luar lembah tersebut. Hampir saja Tian Ti muntah darah. Di atas mayat Sumahang masih terdapat secarik tulisan, siapa yang menyamar murid Butong Pei harus mati wajah setiap anggota Xiao Yaukok langsung berubah kelam. Semua ini pasti hasil karyawan Feiyang. Pembalasannya mulai terlihat. Tian Ti mencak-mencak dan berteriak seperti geledek bergemuruh. Dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk memeriksa seluruh Xiao Yaukok. Setelah sibuk sehari penuh, mereka tidak berhasil menemukan apa-apa yang mencurigakan. Akhirnya Tian Ti mengumpulkan hujan, angin, geledek, dan kilat. Mereka langsung mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Bocah Si Wan ini sama sekali tidak boleh dipandang remeh. Coba kalau sejak semula Giyok Su membunuhnya. Sekarang ilmu silatnya sudah demikian tinggi. Mungkin bahkan lebih tinggi dari Chi Xiong To Jin sendiri semasa hidupnya, kata geledek mengerut Tu. Betul. Tapi kita tidak usah khawatir. Setingginya Tupai melompat, suatu hari pasti akan jatuh juga. Kalau bukan Hiong Kun yang menolongnya, kita pasti sudah berhasil melenyapkan kutu busuk itu. Kita perlu mencari akal untuk menjebaknya, tukas angin. Aku yakin dia sengaja membuat kita kalang kabut sehingga kewaspadaan kita berkurang. Kalian berempat harus menjaga ketat telaga buatan kita. Aku yakin tujuannya pasti menyelamatkan Yan Chong Tian dari tempat ini, kata Tianti memperingatkan tempat untuk mengurung Yan Chong Tian mempunyai lima jalan tembus. Mereka berlima menjaga di setiap jalan. Sebatang seruling sebagai isyarat panggilan sudah tersedia di tangan masing-masing. Siapapun yang pertama-tama melihat Wan Fe Yang harus meniup seruling tersebut agar mereka semuanya berkumpul. Dengan kira demikian, mereka dapat bergabung mengeroyok Wan Fe Yang. Persis seperti lima jari tangan kita sendiri. Kalau hanya satu jari tangan, tentu tidak banyak yang dapat dilakukannya. Tapi seandainya kelima jari digabungkan, banyak keuntungan yang dapat dirayah. Setelah mengatur segalanya, Tianti kembali ke pos penjagaannya. Tiba-tiba dia melihat manusia tanpa wajah menghampiri dengan tergesa-gesa. Han Chong, apakah kau menemukan sesuatu? Tanyanya gugup. Manusia tanpa wajah tidak menyaut. Dia langsung menerjang ke depan Tianti. Pada saat itulah, si mahluk tua baru merasakan sesuatu yang kurang beres. Tapi terlambat, orang yang dipanggil Han Chong itu sudah menghantam dadanya dengan sepasang telapak tangan. Seluruh isi perut Tianti tergetar. Dia terhitung kuat. Daya tahan dirinya hebat sekali. Mungkin ada pengaruhnya dengan terkurungnya dia dalam telaga dingin selama 20 tahun. Sepasang tangannya segera dikembangkan untuk menyambut serangan ketiga dari manusia berpakaian hitam itu. Siapakah sebenarnya bentak Tianti garang? Manusia berpakaian hitam segera melepas topi pandannya lalu melemparkannya ke hadapan Tianti. Terlihatlah seraut wajah yang tidak asing lagi. Meta, Tianti bersinar tajam. Wan Tei yang sepasang telapak tangannya menyambut topi pandan yang luncur datang. Dalam sekejap meta, topi pandan itu hancur berkeping-keping. Memang aku seruan Fei yang sambil menerjang maju menyerang lagi. Tianti menyambut serangan itu beberapa kali berturut-turut. Benar-benar Ker, turun tangan yang keji dan licik, sindirnya. Wan Tei yang tertawa dingin. Masih belum terhitung apa-apa kalau dibandingkan dengan keorang tua, sahutnya tenang. Serangannya semakin gencar. Tianti terdesak mundur satu langkah. Cepat-cepat dia mengeluarkan seruling bambu dan meniupnya sebanyak tiga kali. Mendengar suara tiupan seruling itu, Wan Fei yang segera mencelat mundur. Tianti langsung mengejar. Hujan, angin, kilat, dan geledek yang mendengar suara isyarat itu, serem tak mereka berlari mendekati. Keluar dari ruangan rahasia, Wan Fei yang langsung menerjang ke dalam lembah. Beberapa anggota Siowye Aukok berusaha menghalangi, tapi satu demi satu terkapar roboh oleh sapuan pedang Wan Fei yang. Dia melesat ke arah air terjun. Namun dia tidak menerobos ke dalamnya. Kakinya mengentak, tubuhnya melesat ke atas air terjun. Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek terus mengejar. Para anggota Siowye Aukok yang sedang meronda juga berpencaran keluar. Sedangkan yang lainnya ada yang tergetar hatinya sehingga kocar kacir. Lentera-lentera segera dinyalakan. Keadaan jadi terang-benderang seketika. Wan Fei yang tidak memedulikan hal lainnya. Dia terus melesat ke depan. Sepanjang perjalanan dia juga tidak menghindar ataupun bersembunyi. Di belakangnya Tianti berlima terus mengejar dengan ketat. Kurang lebih tiga li dari luar lembah terdapat sebuah pondok kecil. Wan Fei yang terus menerobos ke dalam rumah dan memalang pintunya rapat-rapat. Di dalam rumah ada cahaya. Wan Fei yang melongok sekilas lewat jendela. Kemudian melesat dan menghilang lagi. Tianti berlima mengejar sampai tempat itu. Mereka memencarkan diri mengepung dari lima penjuru. Angin mengibaskan lengan bajunya. Setitik cahaya api terlontar ke atas dan memijar di angkasa. Cahaya lentera dan obor api yang ada di kejauhan dalam waktu singkat menghampiri arah mereka. Dalam waktu sekejap juga pondok tersebut sudah terkurung oleh ratusan anggota Xiaoye Aukok. Wan Fei yang, kalau berani, hayo keluar teriak Tianti dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Baru saja ucapannya selesai, segumpal darah segar munkrat dari mulutnya. Rupanya hantaman telapak tangan Wan Fei yang tadi cukup keras. Tianti sudah terluka cukup parah di dalam. Ditambah lagi dia berteriak dengan mengerahkan tenaga dalam, maka tanpa dapat ditahan lagi, dia langsung muntah darah segar. Kalau berani, masuk saja kalian ke dalam terdengar sahutan Wan Fei yang dari dalam pondok tersebut. Disusul dengan terbukanya pintu pondok itu lebar-lebar. Kemarahan Tianti meledak seketika. Seluruh tubuhnya gemetar. Angin cepat-cepat menghampirinya. Loh Yacu, bagaimana keadaanmu? Tanyanya khawatir. Tidak apa-apa, sahut Tianti sambil mengibaskan tangannya. Beberapa sosok bayangan segera menerjang ke depan. Enam orang itu merupakan anggota pasukan berani mati dari Xiaoyau Kok. Pakaian mereka berbeda dengan anggota Xiaoyau Kok lainnya. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah dengan strip hitam di sekitar kerah leher. Tangan mereka semua menggenggam sebatang golok. Keenam orang itu dengan nekat menerjang masuk. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Satu demi satu mereka terlempar keluar lalu terpelanting di atas tanah. Semuanya memuntahkan darah segar dan tidak bangkit untuk selama-lamanya. Tianti mengertakan giginya erat-erat. Sekali lagi dia mengibaskan tangannya. Enam orang anggota pasukan berani mati kembali menyerbu. Kali ini lebih mengenaskan lagi. Belum juga mencapai pintu, satu demi satu sudah roboh tersampuk senjata rahasia yang ditimpukan oleh Wanfei yang dari dalam pondok. Hujan yang melihat keadaan itu, mengerutkan alisnya seketika. Bocah ini menguasai butong liokhiat. Jitamgi yang dipelajarinya sudah mencapai taraf yang tinggi. Tidak mudah menghadapinya dengan cara begini, katanya. Meta, Tianti mengedar ke sekeliling. Dia melihat mimik wajah para anak buahnya sebagian besar sudah gugup dan ketakutan. Hati mereka pasti tergetar menyaksikan kedua belas teman mereka mati dalam waktu sekejap. Meta, Tianti mempertimbangkan sejenak. Siapkan cician senin kau, sejenis anak panah tapi berukuran lebih besar seperti kaitan dan ujungnya disambung dengan tali dari akar pohon yang kuat perintahnya. Kemudian, anggota-anggota Xiaoye Auko itu baru bisa menghela nafas lega. Mereka berpencar menjadi dua bagian. Dari dalam pondok tidak tampak sedikit reaksi pun. Beberapa saat kemudian, para anggota Xiaoye Auko itu baru berkumpul kembali. Mereka seperti sudah mengerti maksud Tianti. Kaitan yang disambung tali dipersiapkan. Begitu perintah Tianti diturunkan, mereka segera memanah kaitan itu dari segala penjuru. Seratus lebih tali panjang meluncur di udara dan menancap di atas pondok tersebut. Tampaknya lebih mirip sarang laba-laba yang kusut tidak keruan. Tarik teriak Tianti sekali lagi. Para anggota Xiaoye Auko segera berkerumun di tali masing-masing dan menarik sekuat tenaga. Tidak berbeda dengan anak kecil yang sedang bermain tarik tambang. Hanya saja mereka bukan mengadu kekuatan dengan sesama teman, tapi mengadu kekuatan dengan pondok tersebut. Terdengar suara desiran yang bising, perlahan-lahan atap rumah itu mulai tertarik, kemudian hancur berkeping-keping. Di dalam pondok masih ada penerangan. Wanfei yang duduk di samping meja. Dia tidak bergerak sama sekali. Hujan, angin, kilat, dan geledek menyerbu serentak. Senjata rahasia dan golok serta pedang berkelebatan. Wanfei yang yang berdandan seperti manusia tanpa wajah masih tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Topi pandan tertebas oleh pedang kilat. Golok geledek menyusul cepat menebas kepala orang itu. Batok kepala menggelinding di atas tanah. Sekarang wajahnya terlihat jelas. Ternyata memang manusia tanpa wajah. Hujan, angin, kilat, dan geledek tertegun. Geledek marah sekali. Dibacoknya lentera di atas meja. Pedang kilat juga menebas putus meja itu sendiri. Tiba-tiba matuh hujan bersinar terang. Lihat ternyata di bawah meja terdapat sebuah lubang besar. Tian Ti melesat masuk ke dalam pondok. Dia langsung melihat batok kepala manusia tanpa wajah yang tergeletak di atas tanah. Kemarahannya semakin meluap. Kita benar-benar terjebak oleh bocah busuk itu teriaknya dengan geram. Wajah angin berubah kelam seketika. Bocah itu pasti sudah melarikan diri dari lubang bawah tanah itu. Dia pasti pergi menolong Yan Chong Tian. Cepat kita susul dia Tian Ti mengibaskan tangannya. Percuma. Pasti sudah terlambat lalu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya angin panik. Dengan tenang Tian Ti melangkah keluar. Ia berdiri tegak di antara embusan angin kencang. Kenyataannya dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat itu, orang anggota Xiaoye Aukok berlari-lari menghampiri dengan gugup. Dia berlutut di depan Tian Ti dan mengucapkan beberapa patah kata. Hujan, angin, kilat, dan geledek yang menyaksikan kejadian itu, cepat-cepat menghampiri. Loh ya, ada berita apa aku kira kita sudah kalah habis-habisan. Tidak taunya masih ada sedikit harapan, kata Tian Ti sambil mengelus-elus jenggotnya. Meskipun dia tidak mengatakan secara terus terang, tapi sudah dapat dipastikan bahwa laporan yang diberikan oleh anggota mereka tadi pasti merupakan kabar yang mengembirakan yang dilaporkan memang kabar baik. Beberapa anggota Xiaoye Aukok sudah berhasil menemukan tempat persembunyian Wan Feiyang dan Fuhyong Kun. Tian Ti mengajak bawahannya mengejar ke tempat itu. Namun mereka masih juga terlambat satu langkah. Wan Feiyang sudah berhasil menyelamatkan Yan Chong Tian. Cepat-cepat dia kembali ke tempat persembunyiannya. Setelah itu dia menyiapkan kereta kuda dan menyuruh Fuhyong Kun naik lalu segera berangkat. Hujan, angin, kilat, geledek, dan Tian Ti yang mendengar ringkikan kuda langsung memutar ke bagian belakang kuil. Hujan tidak peduli yang lainnya. Dia langsung mencelat ke udara dan menimpukan sekumpulan jarum racun dengan jurus men Tian Huweho, hujan bunga memenuhi angkasa. Wan Feiyang memutar pedangnya ke sekeliling dan jarum-jarum hujan berpencaran tanpa satu pun mengenai sasaran. Hujan membuka mulutnya lebar-lebar. Sebatang jarum beracun berukuran besar meluncur dari dalam mulutnya. Sasarannya kali ini bahu Fuhyong Kun. Kedua tangannya tidak bergerak. Sedangkan matuan Feiyang hanya memerhatikan sepasang tangannya saja. Tentu saja dia tidak sempat menangkis jarum yang satu ini. Jarum tersebut langsung meluncur ke dalam kereta. Tubuh Wan Feiyang berkelebat. Dia menyergap ke dalam kereta, tangannya terangkat, cemetinya langsung dikibaskan ke bawah. Kuda lari seperti kesetanan. Pada saat itu Fuhyong Kun baru tersadar bahwa bahunya telah tertancap sebatang jarum beracun hujan. Tubuh Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek melayang turun. Meti mereka semua memandang ke arah kereta kuda yang sudah jauh di ujung jalan. Wajah mereka sungguh tidak enak dipandang. Kali ini mereka benar-benar kehilangan muka. Geledek membanting goloknya ke atas tanah. Usia bocah ini benar-benar panjang makinya kesal. Hujan tertawa dingin. Budak Fuhyong Kun itu telah terkena jarum beracun ku. Dalam tujuh hari, apabila tidak menemukan obat penawarnya, dia pasti mati dengan penderitaan hebat. Aku ingin lihat bagaimana kerabocah Si Wan itu menanganinya mendengar kata-kata itu. Wajah Tianti semakin kelam kereta kuda terus dikendarai sampai jauh. Wan Feiyang tetap tidak menghentikan pecut di tangannya. Dari dalam kereta terdengar suara Yan Chong Tian, Feiyang, hentikan kereta sebentar, Wan Feiyang segera mengiakan. Dia menghentikan kereta di pinggir jalan. Supek, ada apa tanyanya gugup? Coba kau lihat Fu Kou Nyo Wan Feiyang terkejut sekali. Cepat-cepat dia meloncat turun dari tempat duduknya di bagian depan. Dia menyingkap tirai kereta tersebut dan masuk ke dalam. Dia melihat Fu Hiong Kun duduk di sudut dengan tubuh bergetar tiada henti. Wan Feiyang segera menyalakan sebatang lilin. Di bawah cahaya lilin tersebut, tampaklah wajah Fu Hiong Kun yang sudah pucat pasi bagai helayan kertas putih. Bahkan ada kesan menyeramkan. Fu Kou Nyo, bagaimana keadaanmu tanyanya cemas. Dia memapah tubuh Fu Hiong Kun dan membantunya duduk tegak. Pada saat itulah dia melihat jarum beracun yang menancap di bahu gadis itu. Jarum hujan wajah Wan Feiyang langsung berubah. Tentu saja Yan Chong Tian juga tahu betapa beracunnya jarum hujan yang disebutkan oleh Wan Feiyang. Dia tertawa sumbang. Feiyang, gadis ini bukan saja sudah menanamkan budi kepada kita berdua. Dia juga berjasa besar terhadap Butong Pai. Bagaimanapun kita harus mencari jalan menyelamatkannya, kata Yan Chong Tian. Wan Feiyang menganggukan kepalanya. Tanpa diperintahkan oleh Yan Chong Tian sekalipun, dia tidak mungkin membiarkan Fu Hiong Kun begitu saja. Dia cepat-cepat menutup beberapa jalan darah di sekitar luka Fu Hiong Kun agar racunnya jangan menjalar. Namun gadis itu sudah cukup lama terkena jarum beracun hujan. Racunnya sudah menjalar sebagian. Dia tidak dapat bersuara lagi. Bahkan merintih pun tidak. Wan Feiyang kalang kabut seperti seekor semut yang dipanggang di atas kompor. Duduk salah, berdiri pun salah. Tiba-tiba matanya bersinar terang. Dia teringat akan seseorang. Tanpa sadar dia berteriak, jangan takut, supek. Masih tertolong akal apalagi yang terpikir oleh mutanya Yan Chong Tian panik. Kita harus secepatnya membawa Fu Kou Nyo ke tempat Hai Liyong Lo Jin, kata Wan Feiyang. Hai Liyong Lo Jin? Hai Liyong Lo Jin dari Gobi Pei tanya Yan Chong Tian. Wan Feiyang menganggukan kepalanya. Orang yang tua ini sudah lama tidak cocok dengan Itim Tai Su, Chiang Bun Jin Gobi Pei yang sudah hal marhum. Entah kemana perginya dia setelah meninggalkan Gobi San. Kami tidak pernah mendengar kabar beritanya lagi, aku tahu di mana orang itu berada, Sahut Wan Feiyang tanpa menunda waktu lagi. Dia meloncat turun dan naik ke depan kereta. Lalu memecut kuda seperti orang kesetanan. Yan Chong Tian juga tidak banyak tanya lagi meskipun jarum hujan beracun ganas, Tapi masih belum sanggup menyulitkan Hel Yong Lo Jin yang ilmu pengobatannya tinggi sekali itu. Namun dia memerlukan waktu hampir sebulan untuk mendesak seluruh racun keluar sampai bersih. Dalam jangka waktu ini, Wan Feiyang selalu melayani di sampingnya. Meskipun Fuhyong Kun tidak mengatakan apa-apa, tapi dari sinar matanya terlihat jelas betapa dia terharu dan berterima kasih sekali kepada Wan Feiyang. Bila ada waktu senggang, atau apabila Fuhyong Kun sudah tertidur nyenyak, Wan Feiyang sering menemani Yan Chong Tian bercakap-cakap, Seperti juga malam ini. Feiyang, apabila mengingat perlakuan kami terhadapmu di masa lalu, Supek rasanya malu sekali, kata Yan Chong Tian sambil menarik napas panjang. Wan Feiyang tertawa getir. Supek jangan berkata demikian. Sekarang semuanya sudah jelas. Inilah yang terpenting, betul. Tapi aku masih tidak mengerti. Mengapa ayahmu tidak mau mengatakan terus terang kepadaku tentang dirimu? Seandainya dia berani menceritakan semuanya sejak semula, tentu tidak akan terjadi fitnahan terhadap dirimu, Wan Feiyang menarik napas panjang. Supek, maafkan kalau ada kata-kata tecu yang menyinggung perasaanmu, ada apa? Katakan saja, kalau ditilik dari sifat Supek sebelumnya, belum tentu Supek bisa menerima kenyataan ini. Apalagi ayah sudah menjabat sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pai. Dia terpaksa mengorbankan perasaannya sendiri demi kejayaan Bu Tong Pai. Tecu rasa semua ini memang sudah merupakan takdir dari Tian, Yan Chong Tian tertawa lebar. Benar apa yang kau katakan, Feiyang? Dulu aku pasti tidak bisa menerima kenyataan ini walaupun ayahmu ada keberanian untuk menceritakannya. Menurut adatku, aku pasti akan marah besar. Airah, setelah melewati berbagai penderitaan dan bencana, aku baru menyadari bahwa pendirianku selama ini terlalu kukuh, Supek, kepala Wan Feiyang tertunduk dalam-dalam. Dia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya. Namun Matu, tua Yan Chong Tian mana dapat dikelabui. Apalagi yang kau risaukan Wan Ji, dia, wajah Yan Chong Tian ikut muram seketika. Aku juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Mungkin dia sudah, Tecu sudah berusaha menyelidiki ke Tian Wei Piao Kiyok, tapi perusahaan pengawalan itu sudah ditutup. Tidak ada seorang pun yang masih tersisa. Mudah-mudahan saja dia masih hidup. Menurut keterangan Fuku Onio, Tianti memang menyuruh Fugi Ok Su membunuhnya. Namun dia tidak sampai hati. Sayangnya Fuku Onio tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan nasib Wan Ji, huh? Manusia pengkhianat itu. Perbuatan apa juga bisa dilakukan olehnya. Mana ada kata-kata tidak sampai hati dalam kamus hidupnya tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Wan Feiyang cepat-cepat membukanya. Hei Lyong Lo Jin berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Lo Chiam Pua, belum tidur Sapa Wan Feiyang. Yan Chong Tian juga langsung menjurah kepada orang tua itu. Hei Lyong Heng, siau terasa kedatangan Hei Lyong Heng pasti ada urusan penting, bukan Hei Lyong Lo Jin menganggukan kepala kemudian berjalan masuk. Dia duduk di atas balai-balai. Mengenai penyakit Yan Toheng, Lo Heng sudah membongkar berbagai buku pengobatan. Hasilnya memang masih bisa tertolong, benarkah? Kapan dimulai pengobatannya Lo Chiam Pua? Tanya Wan Feiyang dengan wajah berseri-seri. Tunggu dulu. Ada sejenis obat yang bisa memulihkan tenaga dalam yang hilang serta menyambung kembali urat-urat yang putus. Namanya Chang Pu, sejenis daun panjang yang akarnya berwarna merah. Hanya berkembang di musim panas. Jenis daun dan akar ini tidak sulit ditemukan. Namun yang kita butuhkan adalah Chang Pu yang berakar 13. Ini yang menjadi persoalan. Chang Pu biasanya hanya berakar 9. 10 saja sudah sulit dicari, apalagi 13. Jenis ini hanya terdapat di Fuseng, Jepang, dalam sebuah lembah yang bernama Yeiho Kok. Lembah itu penuh dengan racun. Lagi pula dijaga oleh suku Yeiho Pai yang mengerti ilmu sihir, Tecu tidak peduli. Biar bagaimanapun Tecu harus pergi ke sana. Tidak ada salahnya berusaha bukan tadinya yang Chong Tian masih melarang. Begitu pula Hel Yong Lo Jin. Tapi keputusan Wan Fe Iang tampaknya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya mereka terpaksa mengabulkan juga permintaannya. Dua bulan kemudian, pagi hari Iang cerah. Wan Fe Iang memohon diri kepada Yan Chong Tian dan Hel Yong Lo Jin untuk berangkat ke timur menuju negara Fuseng. Fuh Yong Kun mengantarkan sampai di depan pintu. Berkali-kali dia mengingatkan Wan Fe Iang untuk berhati-hati. Yan Chong Tian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memikirkan bagaimana membalas jasa Wan Fe Iang di masa depan. Tentang riwayat hidup anak muda itu yang demikian pilu serta mengenaskan, dia merasa kasihan dan iba. Seandainya waktu dapat diputar kembali, dia ingin menyayangi Wan Fe Iang sepenuh hati. Sedangkan tentang Chi Siong, dia hanya dapat menarik napas panjang. Dia tahu penderitaan sutenya itu cukup berat. Malah boleh dikatakan dia menyimpan semuanya rapat-rapat sampai ajalnya tiba. Betapa pedihnya hati seorang laki-laki yang tidak bisa mengakui anaknya sendiri bahkan dalam seumur hidupnya belum pernah dipanggil ayah sekalipun. Hel Yong Lo Jin malah mengantar Wan Fe Iang sampai di jalan keluar. Rupanya dia masih menyimpan kata-kata yang ingin disampaikan kepada anak muda itu. Kalau kau bertemu lagi dengan Kuanti Yong Liu, tolong seret diak kemari. Seandainya kau patahkan kaki dan tangannya, aku tidak akan menyalahkan dirimu Hel Yong Lo Jin mengatakannya dengan serius. Bocah kurang ajar itu dikejar oleh Hak Pai Siang Mo sampai kemari beberapa puluh hari yang lalu. Malah dia mengatakan kepada Hak Pai Siang Mo bahwa aku akan melamarkan budak perempuan bernama Ye Ipe Isa itu. Akhirnya dia membuat aku bertarung dengan kedua iblis Shittam Putih tersebut. Dia malah menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sam Chun yang mencoba menghalangi diikat dengan tali kesebatang pohon. Dia juga mencuri beberapa macam obat-obatanku yang susah didapatkan mendengar cerita orang tua itu, Wan Fe I yang hanya dapat tertawa pahit. Dia tahu tujuan Kuanti Yong Liu sebenarnya rahasia ilmu pusaka Hak Pai Siang Mo. Maka dia menggunakan segala macam akal bulus. Namun tidak dinyana manusia itu malah berani mengecoh Hel Yong Lo Jin yang masih merupakan susyoknya. Satu-satunya murid yang bisa diandalkan malah jenis orang yang licik. Tampaknya kejayaan Go Bi Pei benar-benar habis pada generasi itu, kata Hel Yong Lo Jin sambil menatap langit dan menarik napas panjang berulang kali. Matanya memandang kepergian Wan Fe I yang. Kemudian dia membalikan tubuh untuk kembali ke rumah. Dari kejauhan tampak Sam Chun berlari-lari kecil mengiringi seorang murid Go Bi Pei. Murid Go Bi Pei itu membawa kabar untuk Hel Yong Lo Jin. Mestinya kabar itu kabar baik, tapi begitu mendengarnya Hel Yong Lo Jin malah berjingkrak marah. Tanpa izin dari Lohau, siapa yang berani memakai nama Chiang Bun Jin mengumpulkan para murid Go Bi Pei orang tua itu memaki kalang kabut. Dia memerintahkan kepada Sam Chun untuk membereskan perbekalan dan segera berangkat. Sekarang juga Hel Yong Lo Jin cepat-cepat menuju ke Pek Kewalim, nama sebuah hutan yang pohonnya berbunga putih. Itulah sebabnya tempat itu disebut hutan bunga putih. Para murid Go Bi Pei sudah berkumpul di tempat itu. Yang memanggil mereka bukan orang lain, tetapi Kuan Tiong Liu. Kuan Tiong Liu menggunakan kewibawaannya sebagai murid satu-satunya Itim Taisu. Dia membujuk para murid Go Bi Pei yang berpencar di luaran untuk berkumpul di Pek Kewalim ini. Tujuannya adalah menggempur bu tibun serta membangkitkan kembali kejayaan Go Bi Pei. Dia juga menekankan bahwa tujuan menggempur bu tibun ini, yang terutama adalah untuk membalas dendam bagi kematian Itim Taisu. Oleh karena itu, rata-rata murid Go Bi Pei langsung menyetujui niatnya. Para murid Go Bi Pei yang mengira hati Kuan Tiong Liu begitu tulus dan setia segera memilihnya sebagai pengganti Itim Taisu yang sudah meninggal dunia menjabat sebagai Chiang Bun Jin generasi baru. Mereka baru saja menjatuhkan diri berlutut, ketika Heliong Lo Jin melayang turun di tengah-tengah sambil mementak dengan suara keras. Kuan Tiong Liu tidak pantas menjadi Chiang Bun Jin Go Bi Pei para hadirin tertegun seketika. Berbondong-bondong mereka berdiri. Kuan Tiong Liu masih tenang-tenang saja. Tidak terlihat sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Dia malah maju ke depan menyambut Heliong Lo Jin. Kedatangan Susyok sungguh tepat. Dengan adanya Susyok yang memimpin upacara pengangkatan ini, semua akan berlangsung lancar dan meriah. Tidak ada lagi yang lebih pantas menjadi saksi dan juga merupakan satu-satunya angkatan tua yang masih hidup, katanya Sok serius. Heliong Lo Jin menuding Kuan Tiong Liu dengan meta mendelik. Nyalimu semakin hari semakin besar saja wajah Kuan Tiong Liu semakin serius. Sebelum menutup meta, Suhu memang tidak sempat menyampaikan pesan apa-apa. Tapi sebagai murid satu-satunya dari Chiang Bun Jin Go Bi Pei, Tecu merasa mempunyai hak untuk meneruskan jabatan ini. Rasanya memang pantas bukan kau melarikan anak gadis Tibet. Mencuri belajar ilmu sesat Hek Pai Chiang Mo. Kau sama sekali tidak pantas menjadi murid Go Bi Pei. Sekarang juga aku sebagai Tiang Lo Go Bi Pei memecat kau dari perguruan ini, kata Heliong Lo Jin tegas. Para hadirin jadi kebingungan melihat perkembangan ini. Mereka saling pandang satu dengan lainnya. Kuan Tiong Liu malah tertawa terbahak-bahak. Waktu dulu, kau orang tua sendiri tidak bersedia mematuhi peraturan Go Bi Pei dan meninggalkan perguruan begitu saja. Sebetulnya kau sendiri sejak lama bukan lagi murid Go Bi Pei. Sekarang masih tidak malu menyebut diri sendiri sebagai Tiang Lo Go Bi Pei. Heliong Lo Jin marah sekali. Sekali lagi dia menuding Kuan Tiong Liu, murid murtad. Mulutmu sungguh tidak sopan. Berani kau melawan angkatan tua. Hukuman apa yang harus kau terima aku mengerti kau orang tua selama ini mengandung maksud tidak baik. Kau memang tidak berharap Go Bi Pei dapat bangkit kembali sahut Kuan Tiong Liu dengan suara datar. Kau berani sembarang mengoceh lagi, aku langsung membunuhmu teriak Heliong Lo Jin hampir pecah kepalanya. Tampaknya kau orang tua bukan hanya ingin membunuh aku. Kau memang ingin membunuh semua murid Go Bi Pei sampai tuntas. Diam-diam kau tentu senangit Imta Isu beserta saudara kita yang lainnya terbunuh habis-habisan. Dengan demikian, Go Bi Pei tidak mempunyai harapan untuk bangkit kembali, dan kau pun sama dengan sudah melampiaskan rasa dendamu sejak meninggalkan Go Bi San Kuan Tiong Liu paham sekali sifat orang tua itu. Setiap ucapan yang dikeluarkannya memang sengaja memancing kemarahan Heliong Lo Jin. Saking marahnya Heliong Lo Jin sampai tertawa terbahak-bahak. Bagus. Aku tidak menyangka Itin Su Heng bisa mendidik seorang murid yang demikian setia dan menjunjung tinggi keadilan tingkah laku Kuan Tiong Liu masih ramah dan sopan seperti sebelumnya. Ciam Pua terlalu memuji, tapi sebutannya terhadap Heliong Lo Jin sudah berubah. Dia tidak memanggil Susho lagi, melainkan Ciam Pua. Bagus. Hari ini biar orang yang kau sebut Ciam Pua ini membantu Itin Tai Su membersihkan perguruannya pedangnya langsung dihunus. Terdengar, singa dan sekumpulan cahaya berkilauan. Maaf, dengan tenang Kuan Tiong Liu mencabut pedangnya. Dua jari telunjuk dan tengah menekan gagang pedang. Sebagai permulaan, dia langsung mengerahkan tiga jurus terakhir dari Lok Jip Ciam Hoat. Pedang Heliong Lo Jin diulurkan ke depan kemudian digetarkan. Jurus yang dimainkannya sama dengan Kuan Tiong Liu. Tiba-tiba kakinya bergerak dan meluncur ke depan. Kuan Tiong Liu menyambut dari arah yang berlawanan. Terang pedang mereka berbenturan kemudian terlepas kembali. Keadaan masih seimbang. Mereka tidak berhenti tetapi terus melangsungkan pertarungan dengan seru. Dalam sekejap sekitar tempat itu diselimuti oleh kilauan pedang yang menari-nari. Terang. Tering. Terang suara benturan pedang mereka bagaikan irama sumbang yang memekakkan telinga. Tubuh mereka berkelebat cepat membentuk bayangan. Tampaknya mereka bukan sedang bertarung tetapi mengadu kekuatan pedang masing-masing karena berkali-kali pedang mereka beradu kemudian terlepas lagi setelah itu berbenturan kembali. Terus begitu berulang-ulang. Kiam Hoat yang sama, gerakan pun tidak berbeda. Pertama-tama melihat sepertinya sama-sama kuat alias seimbang. Namun setelah serang menyerang sebanyak 36 kali, Kuan Tiong Liu mulai menguasai keadaan. Hei Lyong Lojin mulai kewalahan. Kakinya terdesak mundur beberapa langkah. Dia hanya sanggup mengikuti gerakan Kuan Tiong Liu saja. Jurus yang dikerahkan oleh Kuan Tiong Liu memang tiga jurus terakhir Lok Jip Kiam Hoat ajarannya. Namun selain daya yang, dia sudah menambah kehebatan ilmu pedangnya dengan tenaga lembut im hasil curian dari hak Pai Siang Mo. Sekarang ilmu Lok Jip Kiam Hoatnya sudah mencapai taraf kesempurnaan. Itulah sebabnya dia berani melawan Hei Lyong Lojin tanpa merasa gentar sedikitpun. Sebelumnya dia sudah memperhitungkan kekuatannya sendiri sampai matang. Kala ditilik dari sifatnya yang licik, sebelum yakin, mana mungkin dia berani mengumpulkan murid Gobi Pai yang masih hidup dan mengumumkan dirinya sebagai Chiang Boonjin. Dia tahu Hei Lyong Lojin pasti akan marah sekali. Tapi dengan mengandalkan kekuatannya sekarang, dia tidak memandang sebelah mata lagi kepada orang tua itu. Dalam keadaan terdesak, api marah Hei Lyong Lojin semakin berkobar. Dari matanya tersorot sinar merah membara. Dia merauh murka dan dengan nekat menerjang ke depan mengerahkan segenap tenaganya memainkan jurus terakhir Lok Jip Kiam Hoat. Segura cahaya pedang yang berkilauan menyinari wajah Kuan Tiong Liu. Anak muda itu hanya menggeser kakinya dua langkah ke samping. Serangan orang tua yang dasyat itu pun luput dari sasaran. Pedang Kuan Tiong Liu tidak berkilauan. Bahkan setitik cahaya pun tidak tampak. Tapi ketika sinar pedang Hei Lyong Lojin hampir pudar secara keseluruhan, pedangnya baru memijarkan sinar yang menusuk mata. Dia menggerakkan pedangnya menyerang tujuh kali berurut-turut. Hei Lyong Lojin meraung murka. Tubuhnya yang sedang melayang turun tiba-tiba melemah. Kening, tenggorokan, jantung, dada, dan bagian lain lagi sudah tertikam sebanyak tujuh kali. Dari tujuh lubang lukannya terlihat darah mengalir dengan ras. Pakainya penuh noda merah. Tubuhnya terjatuh di atas tanah dengan keras. Sepasang matanya masih terbelalak. Tentu saja dia mati dengan penasaran. Kuan Tiong Liu mengangkat pedangnya dan mulutnya mengambil gaya meniup. Dia mengembuskan darah yang masih tersisa di pedangnya. Penampilannya tenang sekali. Dia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung yang terselip di pinggang. Seakan tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Para anggota Gobi Pei yang melihat kematian Hei Lyong Lojin, tidak ada satupun yang wajahnya tidak berubah. Tapi juga tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan tempat itu. Kuan Tiong Liu mengedarkan pandangannya. Dia tahu para murid Gobi Pei sudah dibuat gentar oleh kehebatan ilmu pedangnya. Wajahnya malah tidak menyunggingkan seulas senyum pun. Dia menghadap ke arah timur dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Hei Lyong Lojin menghina perguruan. Hari ini akhirnya Tecu bisa juga membersihkan nama baik perguruan kita dengan membunuhnya. Harap suhu damai di alam baka, gumamnya lirih. Tanpa sadar para murid Gobi Pei semuanya ikut menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Perlahan-lahan Kuan Tiong Liu membalikan tubuhnya. Para murid Gobi Pei, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kita harus menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan pembalasan dendam. Basmi butibun dan bangkitkan kembali Gobi Pei serunya lantang. Tentu saja kata-kata ini bukan keluar dari hatinya yang tulus. Dapat dibayangkan manusia sekeji dan selicik Kuan Tiong Liu, mana mungkin dia mementingkan pembalasan dendam bagi Timtaisu dan sesama saudara seperguruannya. Tujuannya yang utama adalah menonjolkan diri di dunia Kangou dan mencari nama besar. Dia belum melupakan Wan Feiyang yang telah mengalahkannya beberapa kali berturut-turut. Tapi dia sudah lupa budi pertolongan yang diberikan oleh anak muda itu malam sudah larut. Di bagian belakang gunung Butong di mana terdapat sebuah hutan lebat, Fugiok Su masih terlihat giat berlatih Coat Tiau Cap Sasut. Malam itu ketika bertarung melawan Wan Feiyang, dia merasakan bahwa setiap serangan yang dilakukannya berhasil dihindari atau disambut oleh Wan Feiyang dengan mudah. Hal ini semakin menguatkan keputusannya melatih Coat Tiau Cap Sasut lebih keras lagi. Dari pagi sampai malam larut, kalau dia belum sampai letih sekali, dia tetap tidak mau berhenti. Coat Tiau Cap Sasut mempunyai banyak perubahan. Hal ini tidak mengherankan karena Tio Semhang menciptakannya dengan mengikuti pertarungan antara Raja Wali Sakti dan Ular. Kecepatan kedua binatang ini hampir sama. Perbedaannya yang satu lincah di darat sedangkan yang satunya lagi gesit di udara. Tadinya Fugiok Su berlatih di dalam ruangan rahasia tempat para Chiang Bunjin berlatih ilmu. Tapi tempat itu kurang leluasa. Dia tidak dapat mengembangkan jurus-jurusnya dengan baik. Oleh karena itulah, dia memilih bagian belakang gunung ini untuk berlatih. Para murid Butong Pe jarang datang ke bagian belakang gunung ini. Terlebih-lebih pada malam hari seperti sekarang. Selama ini Fugiok Su tidak pernah ada perasaan khawatir sama sekali. Kecuali malam ini. Baru berlatih sampai jurus ke-12, dia sudah merasakan kehadiran seseorang yang mendekatinya dengan perlahan. Dan ilmu ginkang orang itu tampaknya cukup tinggi. Seandainya dia tidak kebetulan menginjak sebatang ranting kering serta menimbulkan sedikit suara, Fugiok Su pasti masih belum mengetahui kehadirannya. Fugiok Su menahan kemarahannya. Dia berlatih terus sampai ke-13 jurus itu selesai dimainkan. Kemudian tubuhnya mendadak melesat menerjang ke arah rimbunan pohon di mana orang itu bersembunyi. Dalam waktu yang bersamaan, suara kibasan lengan baju memecahkan keheningan malam. Sesosok bayangan berpakaian hitam meluncur dari balik pepohonan dan berkelebat secepat kilat ke depan. Fugiok Su terus mengejar. Bayangan manusia berpakaian hitam itu lari secepat terbang. Dia terus melesat kurang lebih setengah kemudian tau-tau dah menyelingap ke dalam gua di mana telaga dingin berada. Dalam hati Fugiok Su merasa curiga. Dia mempertimbangkan sejenak, akhirnya mengejar ke dalam. Hawa di dalam gua dingin sekali. Keadaannya juga gelap gulita. Sampai-sampai kelima jari tangan sendiri pun tidak terlihat. Dengan berhati-hati Fugiok Su mengendap-endap maju ke depan. Kemudian telinganya menangkap desiran lengan baju. Siapa bentaknya dengan suara keras? Tidak ada yang menyahut. Tiba-tiba keadaan dalam gua menjadi terang-benderang seketika. Lima obor api menyala dalam waktu yang bersamaan. Di belakang kelima obor tadi, ternyata duduk dengan berdampingan Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek. Fugiok Su terkejut setengah mati. Yeayat anda seru-serunya tanpa sadar. Tianti tertawa datar. Giyok Su, apakah kau merasa di luar dugaan melihat kemunculan kami Fugiok Su menenangkan hatinya? Dia mengangguk dua kali. Apakah telah terjadi sesuatu di dalam Xiaoye Aukok kali ini Tianti yang menganggukkan kepalanya? Xiaoye Aukok sudah diubrak-abrik oleh Wan Feiyang. Kami tidak bisa menetap di sana lagi. Telaga dingin ini merupakan daerah terlarang bagi murid Butong Pei. Dengan bersembunyi di tempat ini, aku yakin Wan Feiyang pasti tidak akan menduganya, Metu Fugiok Su bersinar terang. Tidak salah. Seandainya bocah Wan Feiyang itu benar-benar mencari sampai ke sini, Sanji pun tidak akan khawatir lagi justru ini merupakan salah satu maksud kedatangan kami. Sekalian kami bersembunyi di sini. Rahasiamu sekarang sudah bocor. Cepat atau lambat dia pasti akan mencarimu. Dengan adanya kami di sini, setidaknya kau masih mempunyai bantuan yang dapat diandalkan. Tentu saja kami harap kedatangannya semakin lambat semakin baik maksud ia ia, Fugiok Su tidak mengerti. Sebelum dia datang, kau harus mengerahkan para murid Butong untuk menggempur Butibun. Pada saat itu aku yakin Wan Feiyang pasti tidak akan berdiam diri. Kita biarkan sampai kedua belah pihak sama-sama terluka, barulah kita turun tangan membasmi Butibun sekaligus Butong Peifu Giok Su langsung mengembangkan senyuman licik. Sanji merasa ide ini cemerlang sekali Tianti mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya bergema di guat tersebut dan menggidikan hati siapapun yang mendengarnya, tentu saja kecuali Fugiok Su dan keempat bawahannya. Fugiok Su mengerutkan keningnya. Seakan-akan dia teringat sesuatu yang tidak dimengertinya. Bagaimana Wan Feiyang bisa menyerbu ke Xiaoye Aukok? Padahal kita tidak memancingnya ke sana, bocah itu benar-benar selalu menimbulkan kesulitan suara tawati anti sirap seketika. Siapa lagi kalau bukan gara-gara budak Hiong Kun Hiong Kun wajah Fugiok Su menjadi kelam kembali. Jangan sebut nama budak itu lagi kemarahan Tianti mulai meluap. Dia berhenti sejenak untuk menenangkan perasaannya yang bergejolak. Oh ya! Apakah kau sudah tahu bahwa Kuan Tiong Liu telah mengangkat dirinya menjadi Chiang Bun Jin Go Bi Pei? Dan dia sekarang dalam perjalanan membawa para muridnya menuju Bu Tong San Ini Fugiok Su mengerutkan alisnya sekali lagi. Mungkinkah dia datang kemari untuk membuat perhitungan dengan ku atas kekalahannya di tangan Chi Chiang To Jin? Tempoh hari mungkin juga dia ingin mengajak Bu Tong Pei bekerja sama menggempur Bu Ti Bun, Kata Tianti dengan metu setengah terpejam. Fugiok Su langsung mengelaskan senyuman lebar. Seandainya benar demikian, tentunya bagus sekali. Dengan bergabungnya Go Bi Pei dan Bu Tong Pei, tidak takut Bu Ti Bun masih bisa berdiri lebih lama lagi, dia tertawa terbahak-bahak. Kali ini suaranya lebih menyeramkan daripada suara tawa Tianti. Tadi dugaan Tianti memang tidak salah. Pada hari kedua menjelang matahari berada di atas kepala, surat undangan Kuan Tiong Liu sudah sampai. Tentu saja Fugiok Su menyambutnya sebagai Chiang Bun Jin Go Bi Pei. Kuan Tiong Liu menyatakan minatnya mengajak Bu Tong Pei bekerja sama menggempur Bu Ti Bun. Fugiok Su menyambutnya dengan gembira. Meskipun Kuan Tiong Liu adalah seorang pemuda yang cerdas, Tapi dalam hal kelicikan, dia masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Fugiok Su. Dalam dunia Kangou, asal-usul Fugiok Su masih merupakan misteri. Sedangkan para murid Bu Tong Pei memercaya dia sepenuhnya tanpa pernah tebersit kecurigaan sedikitpun. Apalagi partai lainnya. Sikapnya tidak pernah meragukan. Caranya berbicara ataupun menghadapi tamu jauh lebih berwibawa daripada Kuan Tiong Liu. Pada dasarnya dia memang keturunan tokoh terkenal. Nenek moyangnya pernah menggetarkan dunia persilatan sebagai tokoh paling misterius pada zamannya. Baik didikan ataupun silsilah keluarga saja, Kuan Tiong Liu sudah bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Bu Tibun adalah musuh seluruh Bu Lim. Asalkan Gobi Pei dan Bu Tong Pei bergabung menyerangnya, partai lurus lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti turun tangan memberi bantuan untuk membasmi kejahatan Bu Tibun yang sudah sekian lama meraja lelah. Ajakan Kuan Chiang Bun Jin memang tepat. Kalau bukan kita yang memulai, partai lain tentu belum berani mengambil tindakan mengingat besar dan kuasanya Bu Tibun di dunia Kang Ngong saat ini, tidak salah sahut Kuan Tiong Liu dengan nada berat. Tapi ular tidak mungkin tanpa kepala. Kita harus memilih seorang Beng Cu untuk memimpin penyerangan ini Fugiok Sumernung sejenak. Kemudian dia-dia tertawa lebar. Kalau dihitung dari usia, Beng Cu seharusnya dijabat oleh Kuan Heng, diam-diam hati Kuan Tiong Liu senang sekali mendengar kata-kata Fugiok Su. Tapi dia pura-pura menolaknya agar terlihat rendah diri dan tidak sok. Keputusan ini kurang adil. Menurut pandangan Xiao Teh, lebih baik mengikuti peraturan Bu Lim. Memilih Beng Cu berdasarkan tingginya ilmu silat masing-masing, Kuan Tiong Liu berhasil mengalahkan Heliong Lo Jin dengan mengandalkan Lok Jit Kiam Hoatnya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Tentu saja rasa percaya dirinya lebih besar lagi sekarang. Tentu saja Fugiok Su juga tidak menolak. Tidak mudah mendapat seorang lawan seperti Kuan Tiong Liu. Kebetulan dia bisa menguji sampai di mana hasil latihan Choa Tiau Cap Sasut yang dilatihnya. Salah seorang murid Butong segera turun ke bawah gunung untuk mengambil pedang Kuan Tiong Liu yang ditinggalkan di tempat itu. Fugiok Su sendiri tidak menggunakan senjata yang biasa dipakainya. Dia sembarangan mengambil sebatang toya dari penyimpanan senjata. Kali ini dia sama sekali tidak berminat mengerahkan Butong Liu kiat dalam menghadapi lawannya di luar pendopo angin bertiup dengan kencang. Batasnya memang hanya saling menutul saja. Tapi ketika kedua orang mulai bertarung dengan seru, tanpa terasa hati para murid Butong menjadi tegang. Kuan Tiong Liu berniat menyelesaikan pertandingan itu dalam waktu secepatnya. Begitu berhadapan dengan Fugiok Su, dia langsung memainkan tiga jurus terakhir dari Lok Jit Kiam Hoat. Serangannya gencar sekali. Pertama-tama Fugiok Su menghindar serangan tersebut secara asal-asalan saja. Namun ketika jurus kedua mulai dimainkan oleh Kuan Tiong Liu, dia pun tidak ayah lagi. Choa Tiau Cap Sasut langsung dilancarkan. Tubuh Fugiok Su meluncur bagai seekor Raja Wali Sakti yang mengincar mangsanya. Kadang-kadang gerakannya berubah laksana seekor ular yang siap menggigit. Sekali waktu dia melayang di udara, sekejap kemudian dia seakan melata di atas tanah. Perubahan yang dilakukannya berturuk-turuk terlihat ruat sekali. Bahkan orang yang ilmunya tidak seberapa tinggi langsung berkunang-kunang matanya mengikuti gerakan Fugiok Su. Kuan Tiong Liu terkejut sekali. Tiga jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat telah dikerahkan seluruhnya, tapi dia tetap tidak sanggup menahan Fugiok Su apalagi menyentuh tubuhnya. Baru saja dia berniat mengerahkan kembali tiga jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat, Toya Fugiok Su sudah meluncur mengancamnya. Kuan Tiong Liu tidak berani ayal. Cepat-cepat dia mencelat mundur beberapa langkah. Fugiok Su malah bagaikan seekor ular yang menerjang terus. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Toya di tangannya juga ibarat seekor ular berbisa yang siap menggigit musuhnya. 64 kali berturut-turut dan menyerang Kuan Tiong Liu. Pada serangan yang ke-64, Fugiok Su melihat titik kelemahan Kuan Tiong Liu. Toyanya langsung menerjang masuk. Tampaknya Toya itu akan menghantam hancur pangkal dengan Kuan Tiong Liu. Tapi pada detik yang menegangkan itu, tiba-tiba Fugiok Su menarik kembali senjatanya kemudian gerakannya pun terhenti. Wajah Kuan Tiong Liu berubah hebat. Tapi dia berusaha menahan kekesalannya. Pedangnya sendiri ditarik kembali. Ilmu simpanan Bu Tong Pei ternyata merupakan pusaka yang tidak tertandingi. Aku Kuan Tiong Liu mengaku kalah. Kedudukan Beng Cu memang tepat dijabat oleh Fuheng Fugiok Su menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Temenang setengah jurus, tapi bagaimanapun pengalaman dalam dunia Kangou masih dangkal. Menurut pendapat Xiao Te, lebih baik urungkan saja niat memilih Beng Cu. Urusan besar maupun kecil, kita rundingkan bersama dan mencari keputusan yang adil ini. Kuan Tiong Liu memerhatikan Fugiok Su dengan tajam. Tapi dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ucapan yang dikeluarkan oleh Fugiok Su demikian tulus. Hatinya tergerak. Dia sudah mempunyai perhitungan yang matang. Akhirnya dia menganggukan kepala tanda setuju dengan usul Fugiok Su tadi. Fugiok Su langsung mengajak Kuan Tiong Liu duduk di ruangan dalam. Sementara itu, dia juga memerintahkan kepada salah seorang anak buahnya untuk mengantarkan surat tantangan kepada Toku Buti. Dalam surat itu dinyatakan bahwa dia mengajak Toku Buti bertemu di Kuan Jit Hong, Giyok Hong Teng, untuk bertanding secara adil. Batas waktu setengah tahun yang dijanjikan juga sudah hampir sampai. Ketika aku bertarung melawan Toku Buti di Giyok Hong Teng. Kuan Heng segera mengumpulkan para murid Gobi Pei dan Butong Pei dan mengadakan serangan ke Buti Bun. Basmi perkumpulan itu sampai bersih, Fugiok Su mengemukakan siasat yang sudah dipikirkannya matang-matang. Tentu saja Kuan Tiong Liu setuju. Dengan ilmu silat yang dimiliki oleh Fugiok Su, seandainya dia dapat mengalahkan Toku Buti tapi dia sendiri pasti tidak terhindar dari luka yang cukup parah. Pada saat itu, dia baru turun tangan menghadapi Fugiok Su dan kalau perlu merampas kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Sudah pasti dia tidak mengemukakan hatinya kepada siapapun. Bahkan wajahnya pun tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Sampai dia memohon diri kepada Fugiok Su dan turun ke bawah gunung, dia baru mengeluarkan suara tawa dingin dua kali. Tapi hanya dua kali suara tawa dingin itu saja. Fugiok Su sendiri juga tidak menunjukkan perasaan apa-apa malam hari, kentungan ketiga baru saja terdengar. Di dalam telaga dingin, Fugiok Su mengemukakan siasat yang akan dijalankannya di hadapan Tianti. Dalam pertarungan hari ini, meskipun aku menempuh bahaya dengan memenangkan Kuan Tiong Liu secara nekat, tapi dalam pandangan para murid Bu Tong Pei, kedudukan sekarang bagaikan pohon besar dan kukuh. Di samping itu, aku juga tidak menghilangkan muka Kuan Tiong Liu di depan umum. Tentu saja diam-diam orang itu bersyukur dan para murid Bu Tong menganggap Sanji berjiwa besar. Kuan Tiong Liu adalah manusia yang angkuh dan tinggi hati. Ambisinya juga besar sekali. Aku tahu apa yang terkandung di hatinya. Dia tentu mengira dalam pertarungan melawan Toku Buti, setidaknya aku akan terluka parah. Dia sendiri pasti akan mengerahkan segenap tenaga untuk membasmi Bu Tibun. Pada saat itu, kita baru meringkusnya juga belum terlambat, Tianti yang melihat cucunya demikian cerdas dan banyak akal, tentu saja hatinya girang tak terkatakan pada malam yang sama, Toku Buti telah membuat sebuah keputusan. Dia akan menikahkan Toku Hang dengan Kong Sun Hang. Sudah pasti Kong Sun Hang menerima keputusan itu dengan gembira. Sedangkan Toku Hang terkejut sekali. Dia langsung mengunci dirinya dalam kamar dan tidak menemui siapapun. Berita dengan cepat tersebar ke seluruh kantor maupun cabang Bu Tibun. Bahkan Dayang Senin Men Ching yang bernama Guat Ngo juga sudah mendengar berita ini. Setelah mendapat laporan dari Guat Ngo, Senin Men Ching tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Dia duduk termenung kurang lebih setengah kentungan. Akhirnya dia memerintahkan Guat Ngo untuk mengundang Toku Buti datang ke tempat tinggalnya. Toku Buti sendiri juga mempertimbangkan sekian lama, baru melangkahkan kakinya menuju Leong Hang Kek angin malam berambus dari tira jendela. Senin Men Ching masih duduk di tempatnya semula. Di hadapannya ada sebuah lemtera yang melambai-lambai tertiup angin. Ketika telinganya menangkap suara langkah kaki manusia, baru dia menolehkan kepalanya. Dia melihat Toku Buti melangkah ke dalam kamar, cepat-cepat dia memalingkan kepalanya. Melihat keadaan itu, Toku Buti memperdengarkan suara tertawa dingin satu kali. Dia membalikan tubuhnya berjalan ke arah pintu. Di situ dia menghentikan langkah kakinya. Apakah aku salah masuk tanyanya datar? Kau tidak salah masuk. Tetapi apa yang kau lakukan baru dapat dikatakan kesalahan besar nada Senin Men Ching bahkan lebih dingin lagi. Kesalahan besar Toku Buti tentu tahu apa yang dimaksudkan oleh Senin Men Ching, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Hal apa yang kau maksudkan urusan yang satu ini aku rasa yang kau maksudkan mungkin pernikahan Hong Ji, Senin Men Ching tidak menyangkal. Akhirnya kau harus memohon kepadaku juga, kata Toku Buti tertawa bangga. Aku hanya mengingatkan, sahut Senin Men Ching sepatah demi sepatah. Hong Ji sama sekali tidak ada perasaan apa-apa terhadap Kong Sun Hong. Perasaan bisa dibina perlahan-lahan, apakah manusia seperti engkau mengerti apa yang dinamakan perasaan aku hanya tahu bahwa aku mempunyai hak mengurus pernikahan Hong Ji tapi kau harus berpikir demi Hong Ji. Pernikahan bukan permainan. Ini masalah besar yang menyangkut seumur hidup Hong Ji nada suara Senin Men Ching begitu pilu. Kau memaksanya menikahi seorang laki-laki yang tidak dicintainya. Bukankah sama saja kau ingin membuat dia menderita sepanjang hidup ini urusan apapun hanya aku yang berhak menentukan. Tidak ada hubungan denganmu Hong Ji adalah anak kandungku. Bagaimana kau bisa mengatakan tidak ada hubungannya anak kandungmu wajah Tok Kubuti berubah menghijau? Lalu, mengapa kau tidak mengatakan terus terang apa yang telah kau lakukan tempo dulu dengan hati pedis Senin Men Ching menundukkan kepalanya? Tok Kubuti juga tidak banyak bicara lagi. Dia membalikan tubuhnya berjalan keluar. Di bantingnya pintu kamar keras-keras. Senin Men Ching mendungakan kepalanya. Mulutnya membuka, tapi akhirnya dia tidak jadi memanggil. Kepalanya tertunduk semakin rendah. Berulang kali dia menarik napas panjang. Entah berapa lama telah berlalu, tiba-tiba terdengar suara pintu didorong dari luar. Senin Men Ching menghela napas sekali lagi. Apakah kau sudah mempertimbangkan kembali? Tanyanya dengan kepala tetap tertunduk. Ibu, apa yang harus dipertimbangkannya kembali yang masuk rupanya Tok Ku Hong? Senin Men Ching tertegun. Dia mendungakan kepalanya perlahan-lahan. Hang Ji, sudah larut malam. Mengapa kau masih belum tidur juga? Bukankah ibu juga sama saja dalam keadaan begini? Mana mungkin bisa tidurnya nyak Senin Men Ching menarik napas sekali lagi? Tok Ku Hong terdiam. Ibu sudah tahu semuanya, kata Senin Men Ching dengan nada pilu. Keduanya merenung sekian lama. Kau tidak ingin menikah dengan Kong Sun Hang bukan kembali. Senin Men Ching membuka suara. Tok Ku Hong menganggukan kepalanya. Senin Men Ching tertawa sumbang. Ada bagusnya keputusanmu itu. Daripada menderita seumur hidup, kata Senin Men Ching selanjutnya. Tapi Tia berkeras, ayahmu memang picik pikirannya. Hang Ji, bagaimana dengan keputusanmu sendiri metu? Tok Ku Hong bersinar terang. Aku akan meninggalkan tempat ini apa yang kau rasa baik? Lakukanlah Senin Men Ching membelai rambut Tok Ku Hong. Tapi dunia Kang Ho penuh dengan kejahatan dan kelicikan. Kau harus berhati-hati kelak ibu akan lebih kesepian lagi kau tidak perlu khawatir. Ibu sudah terbiasa, ibu, lebih baik kita pergi bersama-sama saja Senin Men Ching menggelengkan kepalanya. Tok Ku Hong merasa heran. Ibu, aku benar-benar tidak mengerti, kelak tentu kau akan mengerti. Kalau aku pergi sekarang, kesalahan terletak pada ibumu ini. Sudahlah, lebih baik kau pergi sendiri saja kalau begitu. Sekarang juga Hang Ji mohon diri kepada ibu. Harap ibu menjaga diri baik-baik, Tok Ku Hong menjatuhkan diri dan berlutut di atas tanah. Dia menyembah sebanyak tiga kali. Ketika dia berdiri air matanya sudah mengembang. Senin Men Ching menahan kepedihan hatinya dalam-dalam. Sampai Tok Ku Hong meninggalkan kamar itu, barulah air matanya berderai dengan dras yang terik pada hari kedua. Tok Ku Buti baru tahu bahwa Tok Ku Hong sudah menghilang. Dia marah sekali. Dia segera kembali ke ruangan pendopo dan menurunkan panji telapak darah. Dia memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk membunuh Tok Ku Hong apabila berhasil menemukan gadis itu. Tidak ada orang yang berani melarang. Demikian pula Kong Sun Hong. Kali ini marah Tok Ku Buti tampaknya benar-benar meledak suasana sunyi mencekam. Pagi sudah tiba. Sinar matahari yang timbul menerobos lewat jendela. Tok Ku Hong sudah bangun. Dipandangnya sekitar rumah tua di mana dia berada. Tanpa sadar dia menarik napas panjang. Sekarang merupakan hari kedua dia meninggalkan Buti Bun. Rasa kesepian dan kesendirian semakin lama semakin menggelayuti hatinya. Keadaan saat ini tidak sama dengan saat pertama kali dia pergi dari Buti Bun karena marah. Sekarang dia tidak punya rumah lagi untuk pulang. Kemana tujuannya, dia sama sekali tidak tahu. Asal di depannya masih ada jalan yang dapat ditempuh, dia melangkah terus. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa jejaknya sudah berada di bawah pengawasan para penyelidik Buti Bun dan laporan sudah sampai di kantor pusat. Suara laan napas masih terdengar, seseorang sudah muncul di depan pintu. Orang itu memandangnya dengan mulut cengar-cengir. Tampaknya kedatanganku saat ini memang tepat. Tidak sampai mengejutkan mimpi Toa Shochia yang indah QBW Seru Toku Hang tanpa sadar setelah melihat jelas siapa orang yang masuk itu. Untuk apa kau datang kemari?